Wah, HB aku tuh selalu 9 Normalnya 12 ya Lalu aku 9 di bawah terus Suskar kosit aku selalu tinggi Ayudah kita laboratorium Anak deh Anak profile buat mastiin Ini lupus atau bukan Akhirnya pas aku baca Buru-buru kayak Positif, ih hancur banget Aku sampe nangis Spontan dulu Ya Allah, ini apalagi Hai teman-teman, makasih udah memilih video ini Jangan lupa subscribe dulu youtube channelnya Dan juga nonton video sampe abis Karena banyak banget kisah-kisah menarik Dan juga nilai-nilai positif yang bisa kalian dapetin Oke, enjoy the show Oke, selamat datang kembali di Grita Buka Praktek Aduh, aku seneng banget Nggak syuting-syuting kayak gitu lagi Jadi bisa Bikin video yang bisa menginspirasi teman-teman di rumah Memotivasi juga Karena banyak channel-channel sumber Yang semoga bisa menjadi nilai positif Buat teman-teman di rumah Kayak misalkan Sesimpel mungkin kalian bisa bersyukur Dengan video yang aku buat ini So, hari ini Nara sumber aku akan bercerita Tentang kehilangan sosok ayah dari kecil Ditinggal ayahnya dari umur 10 bulan ya Iya 10 bulan jadi Ditinggal dan istilahnya tidak tanggung jawab lah ya Bener-bener lost contact ya Lost contact, oke Mungkin boleh ceritain gimana awalnya? Aku kan manggilnya Abah ya Abah sama Mama Abah tuh cerai sama Mama Waktu aku umur 10 bulan Umur 10 bulan udah cerai Terus sekitar umur 2-3 tahun Pas aku lagi digendong sih masih kecil Sempet ke rumah Karena ada tetangga yang meninggal Kayak ngelayat gitu kan Ketemu tapi aku masih berasa Itu orang asing gitu loh Udah gitu yaudah Terus Mama nikah lagi umur aku 5-6 tahun gitu deh Masih kecil ya Mama nikah lagi Itu aku panggilnya Papa Sebelum Mama nikah lagi dari kecil tuh Aku emang udah disayang sama Bapak Bapak itu kakek aku gitu Jadi aku manggilnya Bapak gitu Karena beliau yang udah selalu ada buat aku Ngajarin aku sekolah Dari mulai ngajakin aku main kereta-keretaan Dari main-main sama Bapak itu mulai udah dari kecil lah Terus baru sama Bapak ini gitu Berarti Bapak ini adalah Bapak dari Mama sebenarnya ya? Ya Bapak dari Mama Oke gimana sih sosok Bapak waktu itu? Kan itu menggantikan sosok ayah ya Sosok Abah kamu ya Gimana sih peran seorang Bapak waktu itu? Bapak itu ya luar biasa ya Buat aku kena Bapak juga seorang pensiunan kepala sekolah Jadi kalo misalkan ada nih tetangga aku yang ada papanya ya Kayak dibeliin mainan, sepedahan gitu Dan aku gak ngerasain aku dibeliin sama Abah aku Tapi sama Bapak Kayak misalkan aku ngomong sama Mama Ma itu temen aku beli sepeda yaudah sabar aja dulu gitu Ma temen aku tuh beli kayak hitungan yang rantai-rantai begini tuh Yang waktu sekolah anak SD Yaudah sabar aja dulu Dan ternyata itu semua Bapak yang ngebeliin Gitu, waktu aku masih sebelum Papa Mama menikah lagi dengan Papa ini gitu Terus akhirnya Mama menikah lagi sama Papa? Menikah lagi sama Papa Umur aku sekitar 5-6 tahun lah Setelah aku itu Mama cerit lagi sama Papa So kamu berarti anak tunggal? Aku punya adek Adeknya dari yang... Dari Papa ini Dari Papa kan ya? Iya Oke berarti kamu Kalau yang sama Abah sama Mama itu anak tunggal gitu ya? Dan anak tunggal aku aja Terus punya adik sama Papa? Papa Oke Tapi bedanya lumayan jauh ya? Iya Oke Sama Papa deket? Deket Karena waktu aku kecil kan ada sualayan tuh namanya sahabat gitu Waktu kecil kan sualayan tuh udah dibilang wow banget gitu kan Sedangkan Papa aku kerja di hancor Jadi setiap minggu itu selalu digendong disini Aku bilang Papa ntar mainnya ke sahabat gitu Aku mau makan chicken Pokoknya kalau gak makan ya aku gak mau makan gitu Karena udah dimanja sama Papa itu dari kecil gitu Yaudah ayo jadi setiap minggu sama beliau Ayo kita main dulu-main dulu gitu kemana Sampai sekarang pun dia masih sayang banget sama aku Wih Udah lama itu kan berarti kan? Iya udah lama Oke Nah setelah itu kamu tinggal sendiri lagi sama Mama Iya sama adek aku Sama adek kamu Tapi Papa yang ini lebih bertanggung jawab ya Lebih Biar pun cerai tapi masih dipintas Masih sering sampai sekarang Sampai sekarang Sampai anak aku aja Sering larikan gitu kan Ncis-ncis kayak minta jajan gitu kan Dikasih sama beliau Jadi kalau ketemu juga udah kayak anak sendiri aja kayak Dipeluk disayang gitu Kayak mau makan apa gitu kan Jadi kayak beliau itu Kan emang belum nikah lagi kayak ke Papa aku itu Sayangnya sama aku sama seperti sama anak kandungnya beliau gitu Berarti kamu bersyukur banget ya punya Papa Alhamdulillah Dan di umur 12 Kamu katanya ketemu dengan Abah Iya Waktu saat itu kan ada Pramuka gitu ya Di lapangan Karena kebetulan aku sama Abah aku itu Satu kecematan beda SD Karena Abah aku itu kayak punya sekolah Yayasan gitu kan Ada anak muridnya ketemu sama beliau Terus kata bibi aku gini Bibi aku tuh kayak Pembina Pramuka gitu Itu ada Abah kamu katanya Mana? Aku bilang Oh iya itu Terus dia bilang Itu nupus disitu gitu kan Kata orang-orang nyamperin Sempat makan basuh bareng Tapi setelah itu ya Waktu apa yang waktu itu diobrolin inget gak? Enggak sih Karena bilang-benarnya udah gede ya sekarang Dia bilang gitu Iya karena aku masih kayak Ngeblank gitu kan Cuman taunya Ya itu Abah aku gitu Dari kecil yang gak pernah Ada buat aku gitu Kayak oh itu Abah kandung aku gitu loh Kayak ngerasa Orang asing Tapi dalam hati tuh Emang waktu aku kecil SD juga Aku sering tangis setengah malam kayak Iya aku tuh gak bisa nerima Kalau aku tuh udah broken home dari kecil gitu Kayak sedih banget gitu Kok orang-orang pergi sama Papahnya gitu kan Sedangkan aku cuman Mama Pokoknya Mama udah is the best banget lah Kayak Papa Mama Papa Mama Terus Mama selalu memanjakan aku Apapun yang aku pengen Jadi kayak sosok seorang Abah sama Mama Jadi satu Jadi satu gitu Jadi sampai sekarang pun Mama udah selalu ada Sama aku gitu Gak boleh Enggak Oke Kamu kan Berarti kan sebenarnya gak tau Apa tau Perawakan Abah seperti apa Tau Pernah dikasih lihat foto gitu misalkan Pernah dikasih lihat foto juga Karena pada saat aku kecil itu kan Mama kayak Gak apa sih Udah gak suka lah sama Abah Dengan sikapnya begitu sama aku Jadi aku punya dua akte Waktu itu Akte yang atas nama Papa ini Akte yang atas nama Abah ini gitu Jadi dibuatkan dua akte Aku bilang Kok namanya beda Aku bilang Berulang kamu kan udah punya Abah Sebenarnya gitu Di sana Oke waktu pertemuan sama Abah Pertama kali gimana? Ya spontan aja ini Ini nufus gitu kan Udah gede gitu Iya aku bilang kenapa sakit Aku bilang udah makan belum gitu kan Aku bilang udah sih Yaudah kita makan basho gitu Yaudah makan basho Ngobrol tapi Ya emang karena Kayak Abah itu Gak gimana sih Gak yang ngerget gitu Ini anak gua gitu Kayak meluk gitu Yaudah Gak begitu sikapnya Jadi biasa aja Jadi aku kayak Ngeliat sekolah dia itu kayak Deg gitu hati Oh itu sekolahnya Abah ya Gitu Ada gak ya disitu Ada gak ya disitu Setelah basho itu Kamu kalau lewat situ Jadi rasa ada gak Abah Jadi aku emang udah cemas Cemas gitu Oh ini Abah aku Gitu Dari kecil Pernah gak sih Setelah itu kayak Kayak nyampein Abah lagi 50-200 ribu Gitu Aku pernah Waktu sekolah SMA Alia Karena aku kan Alia Sekolahnya Aku dateng bawa Tunggakan sekolah gitu Karena mau ujian kan Bawa ke sana Bawa ke Abah? Iya aku bilang Nih aku minta Biaya Tapi gak ada respon Gak dapet sepeser pun Abah udah nikah lagi Waktu itu? Udah punya anak dua Oh Dari cerai sama mama juga Beliau kayaknya gak lama deh Nikah lagi Oh Oke Setelah itu Tapi berarti Masih sering konten-konten kan ya? Sering Aku pernah tinggal di rumah Abah Cuman gak lama sih Karena sekolahnya Pindahkan Waktu itu Udah ikut Abah aja gitu Tapi kan Pemikiran aku Sama pemikiran Abah ini Beda Gitu kan Karena aku udah dari kecil Sama mama Udah dari kecil sama mama Jadi Mikirnya Ya aku ini orang gak baik Gitu Karena kan aku sering Buka tutup hijabnya Gitu Jadi menurut beliau itu Mungkin maunya Yang begini Tapi aku udah nurut begini Tapi gak satu frekuensi Sama Abah Berapa lama tinggal sama Abah? Waktu kapan? Waktu SMA kelas 1 deh Gak lama sih Sampai sebulan Kalau gak salah Waktu itu Jadi kayak Wah ini tinggal sama Abah Namanya tinggal sama mama Tiri Gak saya sama mama kandung kan Aku juga tinggalnya di pesantren Bukan di rumah pribadinya Udah tinggal bobo-boonya Tidurnya di pesantren aja gitu Sama anak-anak Oh yaudah Oke Ternyata memang Beda frekuensi sama Abah Oke berarti Kalau aku mulai sums up Berarti dari kamu Dari kecil Tidak pernah ketemu Sampai umur 12 Pertama kali ketemu Iya Terus setelah itu Mulai kontek-kontekan Pernah tinggal bareng sama Abah juga Karena sekolahnya deket juga Tapi gak sefrekuensi Akhirnya keluar juga Iya Setelah itu Berhubungan lagi sama Abah? Aku berhubungan lagi tuh Kelas 1 SMA Pas aku operasi pertama Oke nah ini kita ke Next Ya jadi Mbak Nupus ini Seumur hidupnya sudah mengalami 8 kali operasi Iya Boleh diceritain Mbak? Aku kan tahun 2012 itu Sempat sakit kepala sama Kesemutan di kepala ya Terus aku punya pacar tuh Mama pacar aku bilang Kok ini sakit kepala sih Tapi ibu pacar aku itu kayak Bisa ngelihat Mistik gitu kan Dia bilang Oh ini kayaknya bukan apa-apa deh Ini kayaknya emang Di kepalanya ada cairan Dia bilang gitu kan Akhirnya pas saat itu Emang aku gak pernah keluar keringet kan Mau olahraga secapek apapun Itu gak pernah keluar keringet Udah gitu Pas mamah pulang dari acara sekolah Aku bilang sama mamah Aku sakit kepala Kata ibu bilangnya begini Yaudah kita ke rumah sakit aja Ke rumah sakit dicek semua Ternyata memang ada cairan Hampir satu liter di kepala Wow Cairan otak kayak kista gitu Gede sih kayak kantong gini Lumayan gede di kepala Karena itu udah neken banget Sampai ini ubun-ubunnya juga Sampai sekarang masih keluar gitu Aku sempet dibotakin gitu kepalanya Karena dibuka kan berarti kan Iya Buat keluarin airnya kan Keluar airnya dibuka gitu Botak gitu udah gitu Kata mamah Aku minta sama dokternya Mama itu ngomong Dok aku minta sama dokternya Buat obat yang paling bagus Buat nubus Aku bilang Mah Aku bilang itu kan pasti di luar BPJS ya Karena pas itu masih ikut mamah Askes Yang PNS itu Karena pas aku operasi di rumah sakit swasta Jadi 30% kita yang bayar gitu Pas itu Satu kali suntik itu Tiga sampai lima juta Buat penyembuhan itu kan Pernah minta sama abah kan sekali Dikasih lima juta sama abah Pernah jenguk sekali itu Jenguk ke rumah sakit Terus kayak aku kan Di ICU itu lama ya Berapa hari Tiga sampai empat hari di ICU Karena mungkin sadarnya lama Gitu kan Terus Tadi ada abah kamu kesini gitu kan Ngasih uang gitu Berapa mah lima juta Dan itu selalu diungkit Bahwa uang itu Dapet pinjem dari Saudaranya Sedangkan mamah Waktu itu udah habis Biaya 70 juta Setelah itu Operasinya kan berhasil Berhasil Ada gitu Kayak Berhasil itu cuman kayak Aku bukan kayak ngerasa Diri sendiri gitu Kayak Aneh gitu kan Kayak Aku normal pemikiran Cuman kayak lebih lemot Tell me gitu Kalau mikir gitu kan Karena dari situ Mulai sekolah Aku keganggu Kena aku sakit Habis operasi itu Dan habis operasi itu Aku sempat kejang Demam Sampai dua kali rawat Penap Udah pertama tuh Udah pulang dari operasi Terus Berapa hari kemudian Aku kejang Demam lagi Muntah Balik lagi ke rumah sakit Seminggu lagi Terus sampai rumah Udah balik lagi ke rumah sakit Itu stepnya Lumayan banyak Karena itu kan Apalagi kepala ya Itu kan pusat dari semua Organ tubuh kita Itu operasi pertama Lalu operasinya apa Sekarang lagi Kedua itu kepala lagi Itu kan selang Sepuluh bulan Akhir tahun tuh Pas saat itu Aku bilang Mah kok kepala aku Gak enak ya Muntah terus Aku bilang Mual Aku bilang gitu kan Terus karena udah Care banget Sama dokter Saprijal Itu dapat kesayangan aku banget Bilang dok Aku Aku boleh kontrol lagi Gak boleh ke rumah sakit Dan ternyata Si selang itu Beroperasi terus Kayak Ada terus gitu Produksi terus Tiap saat Terus dalam pertimbangan Lah ini kan masih sekolah Tapi harus pasang selang Gitu Karena kita gak tau Bakal Ternyata si Cairin ini Bakal beroperasi terus Gitu Tendur dokternya Gimana Ya mau gak mau kan Harus tetap dioperasi Pada saat itu Pasang selang Itu yang buat aku Berat banget sih Selangnya itu berarti Di luar ya? Di dalam Di arahin kemana? Di sini loh Di sini Terus ada pompanya gitu Di sini Kayak benjolan dikit tuh Kayak Kalau aku sakit kepala Atau gak keluar keringet Itu Biloh dipencet-pencet Sama dokternya Kesini Ke bawah Sampai ke perut Ke pembuangan air Itu panjang sih Wow Berarti Sekarang masih ada selang ya Dalam? Gak ada Udah dicopot Itu buat Biar kistanya turun ke bawah Iya cairannya otak Itu produksi terus Dan aku pipis terus Pake itu Gak enak tidur Karena kan posisi salah sedikit Dahar aku langsung bengkak Ini aku langsung sakit Aku banyak stress pikiran dikit Langsung sakit Langsung sakit Pokoknya Everyday itu aku sakit terus Oke Ini mungkin aku juga baru pertama kali ya Dengar ada cairan kista di atas Dan akhirnya Pake selang itu Nah mungkin Mungkin kamu tau Atau kamu pernah research gitu Atau dokter Mungkin jelasin Apa sih penyebabnya Itu kayak dari bayi sih katanya Oh iya? Dari bayi Karena aku overaktif sekali Overaktif? Iya Sering jatuh dari tempat tidur Tapi ternyata ketawannya udah besar Dan selama umur itu Aku gak tau Kalau aku emang udah ada cairan otak Karena pusing terus kan Sebenernya kamu pusing-pusing terus Tapi seperti pusing biasa gitu ya? Pusing biasa aja Gak tau kalau udah sakit itu Jadi aku pake selang tuh Sekitar 7 tahun, 8 tahun deh Jadi dari operasi kan 8 kali operasi Operasi pertama, operasi kedua Terus kemudian Cirrusis juga ya katanya Iya itu operasi ketiga itu aku Satu bulan setelah Post-op Vivisan selang ini Aku ternyata khusus buntu Jadi udah perut sebelah kiri yang di Jahit juga kan Karena panjang sih ini Terus udah gitu Tiba-tiba aku bilang sama bapak aku ya Dia bilang, Pak Kupus kau sakit perut terus ya sebelah kanan gitu kan Kenapa ya aku bilang? Karena aku sering konsumsi beras mentah Hobi banget Sama beras mentah Beras mentahnya kamu makan? Iya Butiran itu? Iya Beras mentahnya aku makan Jadi bukan kena makan pedas Atau biji-bijian gitu kan Kalau susu buntu Aku makan beras mentah Udah gitu Siapa yang nganjarin makan beras mentah? Kakek kan punya penggilingan padi gitu Karena kan wangi keluar dari mesin Dari proses apa sih Kalau bahasa Sundanya gabah ya Dari gabah itu nyampe beras kan ada mesinnya Jadi kayak keluar gitu udah wangi banget Terus kamu makanin? Iya maku makanin Kayak random aja gitu Harusnya gak boleh kan? Gak boleh Karena kan emang banyak kuman ya Iya dan akhirnya susu buntu Susu buntu Akhirnya dioperasi lagi Dioperasi lagi satu bulan setelah kepala Berarti itu gak ada hubungannya sama yang selang ya? Gak ada Oke Terus operasi apa lagi? Biasanya kan Maaf nih Kak Kalau susu buntu kan setengah ya Banyaknya mungkin ya Cuma aku juga gak tau Tapi kalau aku total semua Karena baru operasi kepala gitu Dokternya juga bilang Kenapa gak kemarin aja gitu kan dioperasinya Belum sakit Iya belum tau gitu Terus setelah itu operasi apa lagi? Aku sinusitis yang pertama Karena ngomong aku tuh kayak serak gitu Sempet ke dokter Terus kata dokter ini sinusitis harus dioperasi Dioperasi pertama Itu aku sempet masuk ICU satu malam Aku bilang sama dokternya Ini operasi ke Tiga Keempat ya Keempat aku bilang Terus kata dokternya Yaudah kita harus masang ke ruang ICU Ternyata udah operasi sinusitis Satu tahun kemudian Operasi lagi sinusitis lagi Karena? Ada kayak benjolan gitu Peradangan di hidung Yang harus diangkat Oke terus? Jadi gede sih sih gede gini gitu Dalam hidung Masuk ICU lagi Masuk ICU lagi Ternyata kata dokternya Udah deh gak usah operasi lagi Kalau ada apa-apa Soalnya ini udah kayak Berkali-kali di bius gitu kan Aku juga sempet masuk bius juga Endoskopi lambung Yang bilang dokter selalu endoskopi lambung Itu kayak setengah di bius kan Masuk kayak alat ke dingin Buat gas tiris Karena memang ada asam lambung juga Terus setelah itu Aku sesar operasi anakku Karena itu ribet banget ya Prosesnya aku udah ceritain Aku tiga kali ke dokter anestesi Buat mikir ini harus bius setengah Atau bius total Karena riwayatnya udah Banyak gitu Sedangkan aku gak bisa kalau normal Aku juga gak bisa KB sembarangan Gitu kan Udah dalam pertimbangan dokter Ya mau gak mau Ya Harus sesar Karena aku sesar Karena beratnya Berat waktu itu udah 2,4 Masuk kayak NICU gitu Karena kecil kan Oke Terakhir operasi sesar ya Idung satu kali lagi Idung? Karena Ada kayak tulang bengkok gitu Di dalam Tulang muda yang bengkok gitu Di rongganya Dan itu memang harus diambil Sebelumnya aku gak tau ya Karena pada tahun 2020 Pas aku remote Sebelumnya aku kan Demam nih Aku lagi kerja Spontan aja gitu Aku langsung capek banget Kata suami Mungkin karena selangnya pegal kali ya Aku udah bintapijit sama temen Ternyata Pas pulang langsung Tiba-tiba gak bisa bangun Udah gitu Ke klinik Karta klinik Ini Leukositnya Tinggi sama HB-nya Dan dia harus ke rumah sakit Ke rumah sakit tuh Aku pada saat itu Di rumah sakit Satu malam di IGD Di IGD kan HB aku ada tujuh Terus Besoknya lagi Baru boleh masuk kamar Karena harus deposit dulu Gak ada uang deposit dulu kan Pas jam sepuluh malam tuh Dokternya ngasih tau Bahwa ini HB-nya ada tujuh Harus seran pusi Jam sepuluh malam Akhirnya Suami minta tolong Sama Abah aku tuh Ngehubungin pihak abah aku Buat supaya Minta darah Buat pendonor Karena dari Pihak keluarga mama Gak ada yang sama Mungkin kena Abahnya gitu Atau siapa Dari saudara abah Dan ternyata gak ada Gak ada yang Mau mendonorkan darah Untuk aku Sedangkan Stop dari PMI tuh Pas itu tuh Gak ada kosong Aduh Jadi Nyampe pagi Itu aku belum Semalaman kan Suami gak tidurnya Harusnya darah kemana Akhirnya kita minta tolong Sama temen kerja Brokes di Whatsapp gitu Bahwa namanya Ini putuh darah Alhamdulillah Akhirnya dapet darah Darah apa kamu? B Dapet tiga kantong Darah Oke Wah itu Membiasa Tapi itu masih selang ya berarti? Masih Masih selang Aku juga kayaknya Waktu itu Udah ada Gejala lupus deh Oke Nah Kapan selang itu Akhirnya di take out Dari Badan kamu? Dan kenapa Bisa di take out? Karena Hasil CT scannya Bilang Bahwa kan Harusnya disini ya kak Disini Dia turun Beberapa senti Dari tempatnya Oke Terus kata dokternya Ini selangnya udah geser Dari tempatnya Gitu kan Mau gimana tindakannya Aku bilang Dok Ada pertimbangan lain Gak selain aku Harus cabut Karena Dia udah Mau gak mau Aku harus nerima dia Gitu kan Karena aku udah mulai Menerima dia Udah mulai menerima selang itu Tapi ternyata harus dicompok Tapi kan kalau tetap Ada dalam tubuh juga Dia udah gak ada beroperasi lagi Udah gak ada produksi lagi Dokternya bilang Jadi Apa? Cairan yang dalam itu Udah gak beroperasi lagi? Enggak Udah dicek berarti ya? Udah dicek CT scan Sama MRI juga Udah dicek semuanya Terus dokternya bilang Ini udah gak beroperasi lagi Boleh gak? Kita cabut aja Ini akan berdampak Buruk gak? Buat aku gitu kan Kata mama Terus sepihak keluarga Enggak sih Mudah-mudahan Enggak Biasanya 90% orang Yang udah remove Selang itu Udah bakalan kembali Hidup normal Akhirnya dicabut? Dicabut Di operasi lagi Di operasi lagi Itu kan double ya Dari sini Nyampe ke perut Sini Itu aku Kayak Apa ya Operasi tuh Antara Ingat gak ingat Kayak abis operasi kan Biasanya Sebelumnya memang ada Mama gitu kan Terus Memang ada mama Terus aku bilang sama suami gini Pak Boleh gak Aku ketemu sama Abah Tolong dong Aku whatsappin Ke nomor Abah Bahwa aku Abis operasi gitu Karena pada saat Mau operasi pun Pihak dari keluarga aku Udah dateng ke rumah Abah Om aku gitu kan Karena Kita gak mau disalahkan Apabila ada apa-apa Dengan nufus gitu kan Karena ini masih anak Abah Ternyata gak ada respon apa Dari Abah Gak ada Gak ada Iya ataupun Enggak Alasannya Covid Gitu kan Alasannya udah Covid Lagi Covid Gak bisa ke rumah Atau gimana Pala kan Bisa Aku pengen Cuman pengen Video call aja Tapi ternyata Gak ada Jawaban apa-apa Dari Abah itu Dan ternyata Anak aku juga lagi masuk Ke rumah sakit Sakit juga lagi dirawat Dan gak ada yang ngasih tau Masa itu Karena mungkin kan itu Jaga kamu juga Takutnya kamu malah makin drop Iya Nah Tadi Selangnya dibuka Berarti kamu di black sampe bawah Enggak Cuma dari sini aja Di sini aja Diambil gitu kan Diambil gitu Terus Ada efek samping gak? Kan tadi dokter bilang bahwa 90% bisa hidup normal Tapi kamu Maksudnya gak ada efek samping apapun kan? Aku waktu itu sempet ngaruh ke mata Oh iya Jadi aku dari itu Aku sempet ngaruh ke mata Terus aku juga sempet ini Pada bengkak Semua pada bengkak Terus fisioterapi Sampai 20 kali Ternyata memang Gak ada hasil apapun Akhirnya rumah sakit itu Berujuk aku ke RSCM Cipto Jakarta Ke RSCM? Iya Dirujuk untuk? Ke dokter mata Karena aku bilang Itu kan neuroobstamologi Kayak buat sarap gitu kan Sarap mata Akhirnya dari situ Aku di MRI Terus Udah gitu Hasil MRI-nya Hasilnya bagus kepalanya Dan ternyata ada Si idung itu Oh jadi Ke idung Baru ketahuan Yang bengkok Yang bengkok Yang benjolan Ada tulangnya bengkok gitu Oke Tegang ya Oke Aku juga pengen Loh Apa yang aku resahin Kayak Udah beban hidup Aku pengen cerita Sama abah Tapi ternyata Aku tuh kayak Gak bisa bilang sama siapa-siapa Lebih Sendiri aja sih Ngerasain sendiri Karena aku gak mau cerita Sedihnya aku tuh Sama mamah aku Karena udah banyak banget Beban Sama masalah yang Tentang hidup aku Sakit aku Yang mamah rasain Jadi kayak Ya udah diri sendiri aja Yang bisa ngerasain Akhirnya Aku gak mau Kayak Ngetes satu-satu-satu Meledak Jadilah aku sering kayak jemas Kayak punya Depresi gitu sih Kapan kamu ngerasa kamu punya depresi Dan akhirnya kamu ke psikiater Itu Aku kan Diponis Autoimun Mulai bulan Agustus Itu setelah operasi Setelah operasi hidung Ya Selesai Terus dilihat dari Laboratorium Hasil kan Rutin lab terus kan Serta dokternya Ini tuh kamu Kok tinggi terus Padahal kamu udah kita operasi Terus Kamu juga gak covid Kamu juga seminggu dua kali Kamu swab juga Gitu kan Ini apa ya Aku lemes terus Aku juga sering demam Berkepanjangan Aku sering Rumah baby di merah Akhirnya Dirujuk tuh Ke dokter penyakit Dalam DRS Sering bintik-bintik Di merah Di tangan Lebam Di mulu Apa sih Di muka Saryawan terus Terus kaki pada Bang kaksin Disakit Pokoknya pengen selalu Diurut Setiap hari Badan aku tuh Kayak ngerasa Sakit terus Gitu Akhirnya Step by step Rumah sakit Bilang Ayo deh kita Laboratorium Anak deh Anak profile Buat mastiin Ini Lupus Atau bukan Gitu kan Terus itu Ya udah dok Oke Aku siap Mau gitu kan Pas udah cek Kan posisi aku Sendiri ke rumah sakit Kan Aku lab tuh baca Wah Hb aku tuh selalu Sembilan Normalnya Dua belas ya Lalu aku sembilan Di bawah Terus Susur kalsit aku selalu tinggi Terus Kayak Ada beberapa Hasil darah yang tinggi Terus Enggak di Apa sih Di atas batas normal Terus Pas aku liat Profile Anak Aku kan searching juga Di youtube Di google gitu kan Cek anak tuh apa Dok cek anak tuh apa Itu buat mastiin Itu Lupus Atau bukan Otoimono Atau bukan Akhirnya pas aku baca Buru-buru kan Kayak Positif Ih hancur banget Aku sampe Nangis Spontan Ya Allah Ini apalagi Gitu Aku udah capek Udah kemarin aja Yang operasi hidung Aku udah Tingkat stresnya Udah tinggi banget Gitu Bulak-balik Di rumah sakit Terus gitu Ini apalagi Gitu Aku sampe chat dokternya Dok Kalo dokter kan Bahwanya Yang terbaik Mencoba tenang Gitu kan Kakak tenang dulu deh Itu belum tentu Autoimun Gitu kan Tapi aku bilang Ini HB-nya aja Segini Aku bilang Aku tuh udah tau semua Kalaupun aku Aku udah berapa tahun Di rumah sakit Jadi aku tau Mana yang mau normal Mana yang enggak Aku langsung Telepon mama Mah Aku Positif Anak aku gitu Mama aku langsung Ya Allah Terus harus gimana Sedangkan Aku udah searching kan Yang membuat stres sih Kayak searching di Youtube Gitu di Google Bahwa itu Tidak bisa disembuhkan Secara total Gitu Jadi cuman ada pengobatan Buat supaya ngurangin Gejala-gejalanya aja Yang sakit Itu terpukul Sampai Stres banget Aku sampe bilang Ngemas suami Wah Udah deh Kalo aku Yang tinggalin kamu duluan Gitu aku yang mati duluan Udah kamu jangan nikah lagi Aku udah ikhlas Aku bilang Aku mau samping Bapak aja sama kami Aku udah capek Aku bilang Itu ngomong begitu Terus sama suami Apa sih ngomong kayak gitu Gitu kan Ya berusaha dulu lah Aku bilang Aku udah capek Gitu Jadi kayak Posisi di bawah Aku posisi sendiri Di rumah sakit Gitu kan Pulangnya nangis Panjang di kereta aja Aku nangis Terus gitu Tapi Di rumah Aku gak mau Nangis Aku tuh Ketahuan sama Mama Dan keluarga aku Gitu Jadi kayak Yaudah deh Harus biasa lagi Mau gak mau Gitu Besoknya baru Aku ketemu sama dokternya Posisi aku sendiri Dokternya ngejelasin Ini tuh Atau yang mau lupus Ini udah dibilang Diagnosa apa sih Doa Aku bilang Ini tuh udah Udah lupus Gitu Kamu masih Merah Buang pipi Kayak Jari tuh pada bengkak Tangan Sendi sih yang paling sakit Terus sakit kepala Terus gitu Aku bilang Aku juga pernah demam Berkepanjangan Selama 20 hari Di tes web Negatif Gitu kan HB-nya selalu rendah Ternyata memang Dari si lupus ini Gitu Jadi itu yang membuat Aku susah menerimanya Kan kayak Penyandang autoimun Itu Sehat loh Tapi kok Sakit terus Tapi kok Sendinya ini sakit banget Gitu loh Sampai Aku tuh Bulan kemarin 8 Oktober gitu Kok di kursi roda Sanking sakitnya Itu Karena Aku bilang Aku gak kuat jalan Aku sakit Gitu Tapi mau gimana pun Di rumah Aku harus Berusaha Aku harus bisa jalan Karena Depan anak aku juga Aku harus Baik Depan orang tua Depan siapa Jadi gak pernah Kayak Cerita Aku tuh Gini-gini Ke mama Jadi mama tau Kok kamu bisa autoimun Aku bilang Dari faktor apa Aku juga gak tau Kalau dari gen kan gak ada Keluarga aku banyaknya diabetes Dari faktor eksternal mungkin Dari makanan Atau dari tingkat stres Aku juga tinggi Dari tingkat depresi Aku juga tinggi Itu bisa masuk Si autoimun tuh Dalam tubuh aku Gitu Itu membuat Aku sampe Stres tuh Aku Kayak bener Udah level orang Stres banget Gitu kan Depan anak aku Aku sering Tantrum Marah gitu Sama anak Kayak anak aku kan Umur dua tahun Pengen youtube ya Gak ngerti bahasanya Ini apa Kamu tuh maunya apa sih Aku langsung panas Gitu demam Tiba-tiba Kayak gemeter Aku lempar robotnya Terus Sorenya dia langsung bilang Papa Nini Kok kakinya patah Ketap papahnya Aku gak bilang Kalau aku abis Berantem sama anak aku Ngomelin gitu kan Jadi sampe sekarang Anak aku tuh Kayak ngerasa Takut Kalau aku marah Kayak dia tuh Punya Kalau psikiater bilang Kayak trauma Gitu ngeliat Kalau aku marah Jadi sekarang pun Kalau aku marah Kayak ngejamberatin rambut Mukul-mukulin Nendang aku Kayak bener-bener Aku tuh dikroyok Gitu media Gitu Itu nyampe Sekarang Jadi efeknya ke anak juga ya Iya Oke Tapi bersyukur punya Suami yang luar biasa Iya Alhamdulillah Kalau aku sakit Ngelutut Aku gak pernah Enggak Aku bilang Pak aku mau jajan ini Kadang-kadang aku senengnya makannya Mau jajan ini boleh Mau makan ini boleh Pak aku ini boleh Selalu gak bilang Enggak Sama seperti mama Gitu Oke Perjalanan yang panjang hidupnya Iya Berat banget buat Mbak Nupus Iya Berat banget sih Kayak aku tuh Aku tuh sering Ngerasa depresi Kayak sering Pernah coba Melukain diri sendiri Kayak Bunuh dirilah Gitu Itu Aku pernah Bahkan sering Sebelum aku Pempe psikiater Gitu Tapi setelah psikiater Udah lumayan Udah membaik Walaupun harus memang Obat gitu Harus tetep Obat tidur Atau obat buat Anti cemas Sebagai macam Harus ada terapinya Oke Mungkin hidup yang Berat buat Mbak Nupus Tapi Aku percaya sih Maksudnya Kenapa Tuhan kasih ke Mbak Nupus Karena pasti Mbak Nupus tuh Orang yang kuat Jadi Mbak Nupus harus sayangin diri sendiri juga Ini kan Sebenernya Kalau Aku denger ceritanya ya Kalau dari versi Mbak Nupus nih Kayak Punya sakit hati yang lurus bisa sama ayah Dan akhirnya bisa Bikin Mbak Nupus stress dan segala macem Mungkin itu Salah satu trigger nya gitu Tapi Sepertinya Mbak Nupus juga Kalau misalkan Mbak Nupus sayang sama diri sendiri Kayak harus Memaafkan ayah Karena kan itu Yang stress kan Mbak Nupus sendiri Itu kan buat Badan Mbak Nupus sendiri kan Maksudnya Stress Yang paling enak siapa sih Mbak Nupus kan Mungkin Mungkin aku gak tau Mungkin Ayah Ayah kan menurut setiap versi Mbak Nupus Gak Gak Ini ya Gak Gak respon apa-apa gitu kan Tapi Mbak Nupus nya malah yang sakit-sakit terus Jadi Buat aku Mbak Nupus harus lebih sayang diri Diri sendiri Maksudnya Jangan sampai Malah badan Mbak Nupus yang Malah kenapa-napa gitu Kenapa gak coba untuk Mengikhlaskan atau Memaafkan ayah gitu Dan melanjutkan hidup Mbak Nupus Karena Aku yakin itu bisa Ketika Mbak Nupus memaafkan Atau mengikhlaskan Orang yang udah menyakiti kita Itu kan pasti ada ketenangan tersendiri dalam hati Kedamaian dalam hati Di otak juga Jadi itu juga berpengaruh sama Stress yang Mbak Nupus dapetin kan Jadi bisa berkurang Dan Coba di switch ke yang Arah bersyukur Punya suami yang luar biasa Alhamdulillah Punya ayah Punya papa Papah Punya papa yang masih sayang sampai sekarang Yang mungkin gak 100% Sesuai dengan harapannya Mbak Nupus Tapi Tuhan udah kasih kok yang Yang apa ya Yang setidaknya bisa Bisa menggantikan Walaupun gak bisa menggantikan Apa yang Mbak Nupus harapkan Tapi Paling gak Tuhan udah kasih Seseorang yang baik Gitu kan Mungkin masih banyak di luar sana yang Tidak seberuntung Mbak Nupus juga Dapet ayah tiri gitu kan Itu yang harus disyukuri Dan yang paling disyukuri Kalau buat aku adalah Punya ibu yang luar biasa Itu Mama sih Kan aku Pengobatan Nupus ini kan Merugoh kocek ya Kenapa pengen bisa jalan Biar gak Takut lumpuh Atau gimana Luar biasa sekali ya Perjuangan Tapi gak apa-apa Seperti yang tadi aku bilang Kenapa Tuhan yang dikasih ini sama kamu Pasti Kamu adalah wanita yang kuat Dan bisa Jadi Inspirasi juga Dan Kamu yang disini sekarang Mungkin teman-teman ada yang Sekarang ngerasa down Ngerasa apa Tapi ternyata Ada yang lebih dari Teman-teman mungkin Jadi bisa lebih semangat Semoga dengan nonton video ini Teman-teman di rumah juga Bisa lebih semangat Dan kamu juga Harus semangat Jangan sampai Siapapun bisa Melukai Kamu tentunya Walaupun Secara gak langsung Tapi secara Mental Aku yakin Kamu seharusnya Bisa lebih baik dari ini Dan juga Bisa lebih kuat lagi Dan Mungkin ada yang boleh sampaikan Buat teman-teman di rumah yang nonton Buat teman-teman Pokoknya Jangan lupa Bersyukur Apapun yang kalian hadapin Banyak yang lebih dari bawah kalian Harus tetap baik depan orang Harus tetap ceria Harus tetap Ya pokoknya yaudah Banyak bersyukur aja Bahwa ini Spontan Yang aku alamin Yaudah Udah diatur Sama Allahnya udah jalan begini Yaudah Jangan lupa semangat Oke Thank you Banget Mbak Nupus Dan teman-teman Semoga dengan cerita Mbak Nupus ini Teman-teman juga bisa Update positifnya Dan dikurangin negatifnya ya Dan juga Semoga Mbak Nupus Sehat selalu Amin Semua penyakitnya diangkat Amin Dan juga bahagia selalu Tentunya sama keluarga kecilnya Dan juga salam buat mamahnya ya Oke Teman-teman Kalau juga punya cerita yang menaik Dan mau di sharingkan disini Dan bisa memberikan inspirasi Buat teman-teman di rumah Kirimkan cerita kalian Beserta nama Nomor telepon Dan domisi kalian dimana Ke email di bawah ini Dan sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Nonton sampai habis ya Makasih ya Jangan lupa follow instagram aku disini Dan nonton video lainnya disini Sampai jumpa di video berikutnya